Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu Selanjutnya Tadarus bersama-sama Ketua kelas tolong dipimpin Siapa ketuanya? Mas Nandi Tolong dipimpin doa ya Tadarus bersama-sama Selanjutnya kita baca surat Suratnya Anissa ayat 48 sampai 50 Buka Al-Quranya ya Bawa Al-Quran semua kan Ya buka Surat keempat Ayat 48 sampai dengan 50 Ayat berapa bu? 48 Dipimpin? Siapa yang mimpin? Tadarus? Mas Nandi? Gak apa-apa? Ya Ya Bilalulayin Kusinah Bacaan Tawad Bersama-sama A'udubillahi minashashayikun imrojim Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih mas Nadri Hari ini yang tidak adir siapa ya? Tidak adir bu Dibu atasin dulu ya? Ya bu Henditito Adir Dwi Hidayati Asih Nurazita Amoiling Pertiwi Ifmawati Atifa Ulfa Mutiara Firdaus Nurin Hairina Rihan Ardian Dita Karunia Andi Adam Kemana dia? Alpa ya? Ahmad Nandri Rodrotun Nadiatul Koriah Dimas Nur Fauzi Alpa Wisnu Saputra Leo Pranata Samsu Rizki Ahmad Rizki Wijaya Abdul Aziz Hartopo Septyono Muhammad Faisal Dua ya yang berangkat ya? Tadi kan kita sudah Membaca Surah Anissa Ayat 48 Nah ada yang tahu? Artinya tadi apa? Tentang sirik Iya tentang sirik Berarti materi kita Hari ini Tentang Tentang Asyirku Asyirku Gak kelihatan ya Syirik dalam bahasa Arab yaitu asyirku yang artinya persekutuan nah kalau dalam istilah syirik ada yang tahu kalau ini dalam bahasa ya kalau dalam bahasa ada yang tahu kalau dalam istilah itu perbuatan perbuatan apa atau tiket yang terima kasih Terima kasih. Dalam istilah itu syirik itu perbuatan atau ikhtikat yang menyekutukan Allah SWT atau membanding-bandingkan Allah dengan yang lain. Itu adalah perbuatan syirik. Nah syirik itu dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama syirik Akbar dan syirik Azgor. Syirik Akbar itu? Iya syirik besar. Apa aja? Menyekutukan Allah. Menyembah berhala. Itu syirik besar ya. Terus syirik Azgor. Baja. Percaya mitos. Seria. Jimat. Kalau Nazar itu bersumpah dengan nama lain itu? Asgor. Itu. Nah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah syirik? Asgor. Besar syirik yang dibenci oleh Allah tapi masih mendapat peluang untuk diampuni? Asgor. Syirik Azgor. Sekarang ibu akan membagi dua kelompok. Berhitung dari sini ya. Satu. 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 Dua. Sana apa sini? Sana. Satu. Dua. Satu. Satu. Sini aja ya. Eh mana? Satu. Oh dua. Tolong ya gadgetnya disimpan dulu kita fokus belajar. Mbak May kita fokus belajar dulu ya. Satu. Kelet. Tidak boleh paparazzi. Tidak boleh paparazzi. Tidak boleh paparazzi. Satu. Satu terbiak. Satu. Satu. Nah yang satu. Satu. Yang dua dua. 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 Ayo. Kok gak ada yang bergerak? Dua. Dua. Satu. Dua di mana bu? Satu di sini. Satu di sini. Dua di sini. Kok disini gak ada yang bergerak ya? Dua. Dibuat melingkar ya Nanti kita berdiskusi Kompo satu Kompo dua Kompo dua Dibuat melingkar Nanti kalian berdiskusi bersama Wisnu Gimana komponnya Yang satu Satu Dua Udah ya Ibu jelaskan dulu Dengerin Halo Hai Tolong dengerin ya Ya bu Disitu kan kalian sudah dapat materinya Terus ada gambarnya Itu kalian Ibu minta Wisnu Kalian identifikasi gambar itu Itu kan udah ada contohnya Itu kalian boleh Boleh ambil dari Kalau kalian punya ide yang lain Boleh kalian contohkan Itu cuma contoh dari situ Nanti setelah itu Kalian diskusi lima menit Untuk Mengilustrasikan di depan Atau memperagakan Setelah itu Nanti kalau kelompok satu maju Kelompok dua menebak Apa yang sudah dijelaskan di depan Nanti kelompok dua Menyambung Menjelaskan apa yang sudah ditebak Dan diseragakan Jangan disebutin ya Apa yang di Waktunya lima menit Kalau bisa yang totalitas ya Motalitas sama bandar Bukan bagitang bukan Motalitas Apa sih Leoni Itu baku dengan goreng Gereg 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 yang ditebak itu apa yang udah kalian jelasin di depan iya perbuatan ya ya emang Terima kasih. 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 Ada perbuatan yang secara berserat menunjukkan ada yang kuasa di samsung Allah SWT Jadi maksudnya disini, harus ada yang lebih kuasa dari Allah Siri-siri seperti, ya saya ini sudah hati, saya ini sudah berlindung dunia, kemana-mana Terus bahaya perbuatan syirik, akibat juga sih perbuatan syirik antara lain Yang pertama, amaran syirik yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang membuat syirik akan lenyap dan sia-sia Yang kedua, orang-orang syirik benar-benar melakukan segalaman yang besar Yang ketiga, akan masuk ke dalam neraka Jakarta Cara menghindari perbuatan syirik diantara berlaku satu atau hal-hal yang bisa dilakukan Agar seseorang terhindar dari perbuatan syirik adalah sebagai berikut Yang pertama, yang tahu? Yang pertama adalah selalu menegakkan sorat Yang kedua, selalu meningkatkan ketatuan kepada Allah SWT Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri Menciasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar Yang keempat adalah selalu menunjukkan Allah SWT Dimanapun berada, terima kasih Ya, terima kasih Mas Tamsu Itu tadi ya, penampilan dua kelompok Yang pertama, ada syirik besar Dan yang kedua ada? Syirik kecil Syirik kecil Dan kelompok pertama tadi menjelaskan tentang syirik besar Apa tadi? Menyembah Menyembah matahari Nah, yang kelompok kedua? Ria Apa tadi? Iya, syirik kecil Tadi contohnya apa? Yang sudah diberagakan Haji ya Nggak boleh Kayak gitu Kalau sudah haji Ya, tetap dipanggil Kalau bisa dipanggil sama orangnya saja Jangan Haji Ya, kalau Haji Tadi apa saja Bahaya perbuatan syirik Ada Amalan saleh Yang Yang sudah dikerjakan oleh orang itu Sia-sia Dan yang kedua Orang-orang musrik benar-benar melakukan kezoliman Yang ketiga Masuk neraka jana Terus Ada menghindari perbuatan syirik Yang pertama Selalu menegakkan sholat Yang kedua Selalu mengingat Allah Selalu berusaha melatih diri Apa? Nah, bagus sekali Terus yang terakhir Selalu mengingat Allah Dimanapun kita berada Bang Nuri Mas Landri Sekarang Ibu akan memberikan tugas Rumah Dikerjakan ya So, pertemuan selanjutnya Di Kumpul Itu Tugas dikerjakan di rumah ya Karena waktunya Sudah habis Cukup Sekian pelajaran Kita hari ini ya Ibu tutup Dengan membaca Mari bersama-sama Kita membaca Hamdalah Alhamdulillah Rabbil Amin Tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Peribu Adonai Terima kasih.